Waktu nonton ya lor ya, Nyungi tuh langsung ngebahatin Kok ini jadi kayak sinetron Indosiar? Tapi langsung tang tepis Yaudah, coba kita lihat dulu kesana-kesana Barangkali semakin lebih baik Tapi ternyata Assalamualaikum sedulur Sumpah demi apa, Nyung salut banget sama keberaniannya Joko Anwar Buat ngehadirin sebuah sinema yang jenrenya itu belum banyak digarep di Indonesia Nightmares and Daydreams Ini adalah seri Netflix yang isinya tuh kritik sosial Tapi dikemas pake science fiction supranatural Wow! Apalagi ya lor ya, ada dunia baru yang dia ciptain disini Itu keren banget Sampai ada entitas dan aksarannya pula Kali ini Nyung mau ngebahas tentang serisnya Tapi sebelum itu, Nyung mau ngasih tau dulu lor Nyung udah buatin grup Telegram buat kalian Langsung aja join linknya ada di description box Oke yuk langsung aja kita masuk ke reviewnya Nah jadi di seris Netflix ini gak cuma Joko Anwar aja yang jadi directornya Tapi ada juga Ray Farandi Pakpahan, Randolph Zaini, dan Tommy Dewo Kalau kata Joko Anwar, seris ini tuh jadi media buat dia nyampein keresahannya Tentang persoalan sosial di masyarakat Karena dia percaya lor gimana powerfulnya sebuah film buat nyadarin orang-orang Tentang apa yang sebenernya terjadi nih di sekitar kita Di ketujuh episode ini semuanya itu berawal dari sesuatu yang sederhana Yaitu Harta yang paling berharga adalah keluarga Tiap episodenya nanti tuh punya latar dan karakter yang beda Tapi mereka ini nanti punya kaitan benang merahnya Untuk nanti disatuin di episode terakhir Kalau kata Joko Anwar emang rasanya itu kayak nonton tujuh film yang berbeda lor Yang suka nih lor sama karakter-karakter di tiap episode yang punya background yang berbeda Ada yang sopir taksi, ada yang pencari kerang, ada yang mantan perobek tiket bioskop, ada yang penaksir berlian Mereka semua adalah orang-orang pekerja tahun 80-an sampai 2020-an Dan punya permasalahan ekonomi yang mana itu bakalan jadi relate banget nih sama kondisi sosial di Indonesia Atau bahkan sama diri kita sendiri Para tokoh itu tuh sama-sama dilenda kemiskinan Tapi bukan cuman miskin harta ya Ada juga yang miskin jiwa, miskin hati, miskin empati Buat episode pertamanya itu menurutnya Nyong berhasil ngehook ya Nyong pribadi jadi terus bertanya-tanya Ini sebenernya ceritanya mau dibawa kemana? Karena masih belum kebayang dan jadi penasaran kan Makanya lanjut lagi lah nonton episode selanjutnya Nah meskipun di episode awal itu ya ampun CGI-nya ya Allah lur Lelek banget, padahal itu infonya tuh dibikin sampai 2 tahun loh Waktu nonton di alur ya, Nyong itu langsung ngebatin Kok ini jadi kayak sinetron indosiar? Tapi langsung tak tepis, yaudah coba kita lihat dulu kesana-kesana barangkali semakin lebih baik Tapi ternyata emang mungkin kapasitasnya cuma segitu Emang budgetnya mungkin cuma segitu gitu kan Gak bisa kita bandingin atau ekspektasikan seperti film-film luar negeri gitu Tapi soal ide dan konsep Nyong akui memang Joko Anwar itu adalah salah satu sutradara yang Entah kenapa otaknya itu begitu gila, begitu liar dan brilian Cuman ya selalu nih eksekusinya di bagian terakhir babak ketiga itu tuh pasti turun tensnya lur Di series yang ini tuh di babak ketiga tuh kayak dia seolah-olah kewalahan gitu loh untuk mencapai si akhir ceritanya Tapi kayak emang udah jadi ciri khasnya Joko Anwar gak sih? Di film-film sebelumnya juga kan pasti kayak gitu kan Setelah klimaks atau bahkan ketika klimaks itu yang seharusnya wah deg-degan banget nih wah mendebarkan banget nih Tapi karena eksekusinya semacam itu gitu ya jadi kita gak dapet perasaan tegang itu Ending di series ini di tiap episodenya terutama episode 7 tuh yang harusnya itu kan epic ya Tapi malah jadinya tuh kerasanya cepet banget tiba-tiba kelar dan gregetnya tuh kurang dapet gitu lur Klimaksnya itu menurutnya yang cringe parah soalnya adegannya itu seperti Power Rangers Wah kalian harus nonton sih ini Iya betul-betul out of the box gitu konsepnya Tapi aduh serius masa kayak gini sih? Banyak juga dialog yang kerasanya itu tujuannya untuk eksposisi cerita Menurutnya yang pribadi ya lur ya Kalau emang dari awal kepengen dibuat penuh misteri teka-teki Ya udah nanti jawabannya tuh dijelasin pake adegan yang gak usah kebanyakan ngomong Rasanya ceritanya tuh ini gak ngalir secara natural dan malah kayak maksa dibuat jadi terhubung Endingnya tuh juga seolah kepengen ngasih tau ini loh universe yang dibuat Joko Anwar Beberapa plot juga rasanya tuh kayak dibiarin begitu aja Gak dieksekusi atau dijelasin lebih lanjut Terutama untuk villainnya ya itu masih ngambang menurutnya Nyong Entah Nyong sendiri yang gak bisa menemukan jawaban tersiratnya Atau ya emang dibiarin kayak gitu buat nanti dimunculin di season keduanya Cuman yang namanya plot hole artinya plotnya itu gak lengkap dan sebaiknya tuh gak kayak gitu Tapi entah kenapa banyak yang jadi malah bikin teori-teori dari situ buat nutupin si lubangnya Meskipun cerita dan penggarapan plotnya kayak gitu Tapi Nyong suka banget sama pemain yang di casting di series ini Total tuh ada 65 aktor ternama ya kalo gak salah Terus ya kalo kalian nonton ya kebanyakan tuh pasti familiar Kayak ih ini pernah liat dimana ya Ini kok muncul lagi ya Gitu-gitu karena kelas atas semua coy aktornya Dan itu pada keren-keren banget actingnya Even cuman ekstras yang munculnya tuh bentar doang Tapi tetep on point Artinya itu kan pendalaman karakternya bagus ya Wah emang sih kalo soal pengkarakteran Joko Anwar itu gak ada lawan ya lor Dia tuh sampe bisa nge-breakdown latar belakang si tokohnya Sampai nanti aktornya itu bisa langsung masuk ke karakternya Kalo di series ini pemain favorit Nyong itu Marissa Anita sama Lukman Sardi Sayangnya itu ada beberapa dialog yang kerasanya kaku dan sangat teatrical Padahal latar waktunya ya gak yang jadul-jadul banget Buat beberapa orang mungkin style dialog yang kayak gitu tuh akan kerasa kaku gitu loh Kurang suka gitu Jadi bakalan lebih enak didengar kalo style nya itu yang lebih natural ngomongnya Tapi Nyong pribadi gak terlalu mempermasalahkan si dialog yang kayak gini Karena Nyong suka nonton teater Jadi menurutnya Nyong yang kayak gini tuh justru nambah vibes yang elegan gitu loh Pengadeganannya oke, sinematografinya juga asik banget Joko Anwar gak usah ditanya lah ya kalo buat yang ini Banyak detail kecil yang menarik untuk kita notice Dan tentu saja easter egg yang bertebaran Ada yang dari pengabdi setan, gundala, dan film-film Joko Anwar yang lain Entah itu betulan terhubung atau ya memang beda aja universe nya Terus kalo buat segi gore nya itu tuh malah gak seberapa ya lor Tapi ada satu adegan thriller yang berhasil bikin Nyong ngilu banget Cluenya adalah otak di episode yang terakhir Wah kalian harus nonton ini dan rasakan sendiri sensasinya Nah di series ini tuh kalo kata Jokan ya ada 4 entitas lor Ada manusia biasa, antibody, agartan, dan supreme being Terus beberapa kali lewat twitternya Joko Anwar itu juga mention soal agarta Simbol-simbol segitiga berjajar yang ada di poster pemain-pemainnya Itu juga ternyata dibacanya agarta lor Gila ya bok seniat itu dia bikin dunia baru sampe bikin aksaranya juga dari A sampe Z Tak kira agarta itu buatannya Joko Anwar aja kan Tapi ternyata setelah tak tanya ke Mbak Google ada beneran lor Jadi tuh agarta adalah sebuah kota atau kerajaan yang berada di perut bumi Dan dihuni makhluk asing dengan peradaban yang lebih maju dari kita Teori tentang kota agarta ini ada karena orang zaman dulu itu percaya bahwa bumi itu berlubang Namanya adalah teori hollow earth atau bumi berongga Seperti kue bomboloni Katanya pehuni lubang bumi ini punya bentuk yang sama kayak orang-orang di permukaan bumi pada umumnya Tapi mereka punya kecerdasan yang jauh lebih sempurna Dan kehidupan mereka itu juga jauh lebih harmonis di bawah sana Ada juga yang bilang disana itu juga ada yakjuj makjuj Atau kaum yang di agama Islam dipercaya ngebawa kerusakan dan bakalan nongol sebagai salah satu tanda kiamat Nah kira-kira kebayangkan entitas agartan di series ini tuh bakal masuk ke posisi yang baik atau yang jahat Terus ya ngeliat lapisan pertama di series ini adalah realis Ketika ada entitas-entitas surreal semacam ini tuh Nyung jadi mikir ya Wah apa jangan-jangan ini beneran ada makhluk-makhluk yang kayak begitu Si antibody, agartan, dan supreme beingnya tuh lor Overallnya ngerasa seru banget diajak berimajinasi di series ini Cuma ya itu sayang banget ya masih banyak tanda tanya yang belum kejawab Mau gak mau kita yang udah larut banget sama series ini kan jadi ngarp ya ada season keduanya Mungkin kalo sampe gak ada lanjutannya itu nanti Joko Anwar di demo sama rakyat Buat series ini Nyung mau ngasih rating 8 per 10 Thank you udah nonton sampai selesai Like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya Biar kalian bisa selalu update sama video terbaru nih Nyung Dukung kita juga lewat server ya dengan link yang ada di description box Dan jangan lupa join grup telegramnya Nanti kita tuh disana bisa ngobrolin hal-hal seru kayak review film Atau fenomena-fenomena yang hurur Oke sampai jumpa lagi Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi